Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari doa ini sebelum nanti akan kita bahas satu persatu Tapi sebelumnya marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majlis yang mulia ini Di malam Jumat Bulan Jumatil Ula Bulan Kelahiran Syedah Senab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Nabi Besar Dan keluarganya yang suci Dan seluruh keturunannya dan zuriatnya yang suci Dan seluruh sahabatnya yang baik dan seluruh leluhurnya yang suci Salatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan para Nabi, para Rasul, para Sitiqin, para Syuhada Juga seluruh kaum mu'minin dan mu'minat Dan seluruh kaum muslimin dan muslimat Terkhusus pada guru-guru kita Semuanya Lebih khusus lagi pada Allah ya Rahmumah Pusat Jalal beserta Bunda Eskartini Saya Tusin Al-Absi Saya Sekaf Al-Jufri Saya Terus Di Al-Aidrus Dan seluruh guru-guru kita yang lain Buka Syed Aib Al-Sekaf Pula kepada kedua orang tua kita Kita sebutkan nama mereka masing-masing Dan seluruh Andai Tolan dan keluarga kita Mudah-mudahan pula melalui kajian ini Seluruh yang sakit disembuhkan Allah Melalui keberkahan kajian ini Seluruh yang sakit disembuhkan Allah Yang berhutang ditunaikan Allah hutangnya Yang menderita diintaskan Allah Dari penderitaannya Dan terkhusus saudara-saudara kita Yang sedang terancam di peperangan Allah menangkan mereka Allah berikan kedamaian Dan Allah berikan kecukupan bagi mereka semua Al-Fatiha, Tasbikullah, Salawat Bismillahirrahmanirrahim 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 ?'' Abi Pasari, Abi Lishani Ambi Adi, Ambi Rizri Alaysakul Luhani Amaka Indi Babi Kulliha Asaitu Ya Maulaya Walakal Hujatu Wasabiri Alaya Walakal Hujatu Wasabiri Alaya Ya Man Sataroni Minal Abaih Wal Ummahati Ay Iyasa Juruni Wa Minal Asyastiri Wal Akhwani Ayu Qayruni Wa Minal Salatin Ayu Ahibuni Walau Tola'u Ya Maulaya Alamat Tola'atah Alayhi Minni Iza Izan Ma'angzuruni Walarafabuni Wa Qoto'uni Faha'anahza Ya Ilahi Baina Ya Taik Ya Sayyidi Khadi'un Zalilun Khasirun Khakirun La Dhu Paro'atin Fa Aqtadzira Wa La Dhu Kuwatin Fa Aqtadzira Wa La Khujatin Fa Aqtadzjah Biha Wa La Ko'ilun Lam Aqtadzira Walam Aqmal Su'an Wa Ma'asal Juhud Walau Jahat Tuya Maulaya Yang Fa'uni Kaifah Wa Anna Salika Wa Jawarihi Kulluha Syahidatun Alayya Ima Qot Amiltu Wa Alim Tu Yakinan Ghoirodi Syakin Anaka Sa'ili Min Azo'imil Umur Wa Anna Kalha Kamul Adluladhi La Tajur Wa Adluka Muhliki Wa Minkulli Adlika Makhrobi Fa Aqtadzir Wa Aqtadzibni Ya Ilahi Fa Bizunubi Wa Aqtadzijatika Alayya Wa Aqtadzibni Fa Bihilmika Wa Judika Wa Karamik La Ilahi La Anta Subhanaka Inni Kumpu Min Abolemin La Ilahi La Anta Subhanaka Inni Kumpu Min Al-Musha Takfirin La Ilahi La Anta Subhanaka Inni Kumpu Min Al-Muachidin La Ilahi La Anta Subhanaka Inni Kumpu Min Al-Khaibin Wa Masallala Muhammadin Wa Ali Muhammad Maka dengan apa Aku Akan menemuimu Wahai Tuanku Apakah dengan Telingaku Abisami Ambibasori Apakah dengan Mataku Ambilisani Ataukah dengan Misanku Ambi Adi Ataukah dengan Tanganku Ambilisli Ataukah dengan Kaki Ataukah dengan Alaysakulluha Ni'amaka Indi Wabikulliha Aswaituk Tidakkah semua itu Adalah karuniamu Untukku Dan dengan Semua itu Aku bermaksiat Kepadamu Wahai maulakku Bagimulah Hujah dan Jalan Ini maksudnya Untuk Menghukum Menghukumku Wahai Zat Yang menutupiku Dari Ayah dan Ibuku Sehingga Mereka Tidak Mencercakku Dari Keluarga Dan Saudara Sehingga Mereka Tidak Menghinaku Dan Dari Para Penguasa Sehingga Mereka Tidak Menghukumku Jadi Frasa-frasa Ini Menunjukkan Setelah Pada Malam Jumat Lalu Kita Membahas Tentang Bagaimana Seharusnya Makom Taubat Bagaimana Imam Musin Salatullah Wassalamuala Mengajarkan Pada Kita Untuk Bertopat Dan Menanam Pohon Penyesalan Terus-menerus Dalam Diri Kita Maka Kelanjutannya Minggu Ini Kita Masuk Sebuah Masih Kelanjutan Dari Makom Taubat Ini Pertanyaannya Adalah Dengan Apa Kita Bisa Kembali Kepada Allah Setelah Seseorang Menyadari Betapa Dirinya Sering Berjanji Pada Allah Dan Mengingkariknya Bahwa Dirinya Itu Sering Menimpan Niat-niat Buruk Memfokuskan Perhatiannya Pada Syahwat Dan Penyembahan Pada Diri Bahwa Dirinya Itu Sering Berbuat Bodoh Sering Lalai Sering Lupa Bahkan Sengaja Berbuat Dosa Dan Seterusnya Selanjutnya Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kita Bisa Kembali Pada Allah Disini Muncul Sebuah Paradok Paradok Yang Demikian Indah Dan Menyentuh Yang Disampaikan Oleh Baris-baris Doa Rufah Imam Hussein Salatullah Wassalamuala Alayh Pertanyaan Retorisnya Adalah Maka Dengan Apa Aku Akan Kembali Kepadamu Dengan Apa Aku Akan Menemui Dengan Apa Kita Semua Akan Menemui Allah Kalau Dengan Apa Seseorang Kembali Kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Laki Maha Penyayang Sedangkan Biliknya Diliputi Dari 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 Segala Arah Dengan Dosa-dosa Dan Kekurangannya Mata Kita Jadi Jadi Ketika Seorang Hamba Itu Menyediri Bahwa Matanya Telinganya Lisanya Tangannya Kakinya Hatinya Pikirannya Zonnya Sirnya Semua Fakultas-fakultas Lahir dan Batin Keadaan-keadaan Lahir dan Batin yang Ia miliki Ini Semua Adalah Nikmat Allah Dan Bahkan Dengan Seluruh Nikmat Allah Itu Hamba Itu Menyadari Bahwa Selama Ini Ia Telah Menggunakan Seluruh Nikmat Allah Itu Untuk Bermaksiat Pada Allah Bahkan Kemudian Dalam Baris Berikutnya Iman Menegaskan Bahwa Kalau Kalau Tidak Ada Sifat Allah As-Sattar Ya Maulaya Falakal Hujah Wasabil Alaya Wahai Kuanku Maka Dadimu Alasan Dan Jalan Atasku Maksudnya Untuk Kalau Allah Ingin Menghukum Kita Itu Sudah Lengkap Semua Alasannya Lebih dari Cukup Tapi bahkan Apa yang dilakukan Oleh Allah Yang Maha Baik Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Pada kita Jadi disini Disebut Asma'ullah As-Sattar Yang Maha Menutupi Wahai Zat Yang Menutupi Jadi Allah Menutupi Hambah-hambaknya Bahkan Dari Ayahnya Dari Ibunya Dari Keluarganya Dari Saudaranya Dari Para Penguasa Dari Semua Orang Dari Semua Makhluk Allah Yang Lain Sekiranya Tidak Ditutupi Allah Apa Jadinya Ketika Tidak Ada Nama Allah As-Sattar Yang Ada Dalam Kehidupan Manusia Maka Semua Orang Bisa Melihat Keburukan Lahir Dan Batin Dari Orang Lain Sehingga Mungkin Kecuali Orang-orang Yang Suci Tidak Ada Orang Yang Akan Selamat Dari Ketidaksukaan Bahkan Ayah Ibunya Disini Menyentuh Sekali Yang Disebut Adalah Bahkan Ayah Ibu Yang Sangat Sayang Kita Pun Itu Dipelihara Oleh Allah Kasih Sayangnya Pada Kita Salah Satunya Dengan Nama Allah As-Sattar Dengan Perbuatan Allah Satarona Allah Menutupi Kita Menutupi Seluruh Kepurukan Kepurukan Kita Allah Ya Raham Sajalar Pada Mereka Allah Senantiasa Meluaskan Kukur Beliau Serta Bunda Al-Fatihah Assalamualaikum Sering Mengajarkan Pada Kita Yaman As-Sharul Jamil Was-Sharul Kobi Wahai Yang Menampakkan Yang Indah Indah Dan Yang Menyembunyikan Yang Buruk Buruk Dan Ini Diteruskan Ya Seandainya Mereka Mengetahui Apa yang Engkau Ketahui Dari Kunis Saya Mereka Tidak Akan Memberi Kesempatan Kudaku Mereka Akan Menolakku Dan Memutuskan Hukuman Denganku Demikian Indah Hanya Kekuatan Perlindungan Allah Melalui As-Sattar Ini Sebetulnya Yang membuat Kita Bisa Hidup Bermasyarakat Membuat Hamba-hamba Allah Yang Penuh Dosa Yang Hatinya Masih Jauh Dari Kesempurnaan Yang Masih Sering Muncul Pikiran-pikiran Buruk Ucapan-ucapan Yang Buruk Masih Bisa Disayang Ayah Ibunya Istrinya Suaminya Anaknya Keluarganya Karena Dipelihara Allah Dengan Namanya As-Sattar Walau Tolau Ya Maulaya Alamat Tolak Atta Alayhi Minni Izan Ma'ang Zoruni Walarofaduni Wakoto Uni Ya Seandainya Mereka Mengetahui Apa yang Engkau Ketahui Dari Wahai Tuhan Allah Maksudnya Wahai Tuhan Izan Misjaya Ma'ang Zoruni Mereka Tidak Akan Memberikan Kesempatan Kepadaku Wa'larofaduni Menggunakan Lam Tauhid Lam Tauhid Mereka Benar-benar Akan Menolak Wa'koto'ulu Dan Memutuskan Hubungan Dengan Ya Allah Ya Allah Sattarul Uyub Irham Ya Sattarul Uyub Irham Ya Sattarul Uyub Irham Faha'ana Zaya Ilahi Baina Yadaika Yasa'yidi Maka Inilah Aku Wahai Tuhanku Ada Di hadapanmu Wahai Tuhanku Khodiun Tunduk Khudu Zalilun Hinadina Pemilik Azul Pemilik Kehinaan Khasirun Yang Tak Tertolong Khakirun Yang Tak Bernilai Baris Doa Ini Demikian Dahsyat Imam Hussein Salatullah Wassalam Mullah Alayh Mengajarkan Pada kita Semua Betapa Fakirnya Betapa Papaknya Jadi Kita Semua Bahwa Kepapaan Kepakiran Ruhani Ya Itu Benar-benar Sangat Esensial Dan Eksistensial Merupakan Bagian Dari Diri Kita Yang Tak Terpisahkan Tidak Memiliki Pembebasan Untuk Uzur Untuk Tidak Memiliki Tidak Bisa Membebaskan Diri Untuk Uzur Dan Tidak Bisa Memiliki Kekuatan Untuk Dapat Menang Walah Hujatin Pak Akhtarja Tidak Memiliki Dalil Untuk Bisa Mengelak Untuk Berhujah Atau Berhujah Walah Ko'inun Lam Aztaruh Lam Azt Walako Ilun Lam Aztarih Walam A'mal Su'an Wama Asal Dribut Dan aku Tidak dapat Mengatakan Bahwa aku Tidak Berbuat Dosa Ini Dan tidak Berbuat Kejelekan Walau Jahat Yang Maulaya Yang Fa'uni Oh Seandainya Pengingkaran Seandainya Mengingkari Wahai Tuhan Dapat Bermanfaat Bagi Kaifah Betapa Mungkin Wa'ana Zalika Wa'an Wa'jah Wa'arih 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 Sedangkan Seluruh Anggota Tubuhku Menjadi Saksi Atasku Terhadap Apa Yang Telah Kulatukkan Jadi Disini Adalah Sebuah Tahap Berikutnya Dari Kelanjutan Dari Makom Taubat Makom Penyesalan Terus Menjadi Sini Adalah Sebuah Kesadaran Bahwa Tidak Mudah Kita Untuk Kembali Kepada Allah Harus Betul-betul Dipikirkan Baik-baik Bagaimana Cara Kita Kembali Kepada Allah Tengah Yang Bukan Hanya Tidak Mudah Disini Derajat Kefakiran Rohani Yang Disampaikan Ini Betul-betul Sampai Tarap Yang Gak Bisa Kita Bayangkan Hamba Ini Tutul Mengatakan Saya Ini Sudah Habis Model Sengah Sekali Sudah Minus Bahkan Dari Sisi Potensialitas Pun Kalau Aku Ini Bergerak Aku Tidak Tertolong Aku Berhujah Aku Tidak Akan Bisa Membuat Dalim Seluruh Anggota Tubuhku Lahir Dan Fatin Sudah Menjadi Saksi Sejarah Hidup Kita Betapa Banyaknya Waktu Yang Telah Terbuang Dalam Kecintaan Kepada Dunia Kecintaan Kepada Selain Allah Orientasi Kepada Selain Allah Betapa Hamba Ini Menyadari Bahwa Selama Ini Dia Telah Tenggelam Dalam Penyembahan Kepada Dunia Kepada Ego Dan Seterusnya Sebagian Tidak Akan Saya Bacakan Artinya Tapi Inti Bahasan Kita Hari Ini Adalah Muncul Sebuah Pertanyaan Retoris Kalau Keadaan Kita Ini Demikian Menyedih Dan Demikian Fakir Demikian Fakir Bagaimana Cara Kita Kembali Kepada Allah Bukan Satu Hal Yang Mudah Oleh Karena Itu Sayyid Muhammad Hussein Tepat Baik Pernah Menuliskan Kadang-kadang Orang Merasa Dirinya Sudah Mengalami Perbaikan Setelah Dia Itu Melakukan Amalan Amalan Dan Dia Tentu Sehingga Seolah Hatinya Damai Pening Namun Dengan Satu Goncangan Saja Tiba-tiba Seperti Air Yang Bening Air Pak Air Yang Bening Tiba-tiba Geruh Gelap Ternyata Air Yang Keliatannya Bening Itu Di Dasarnya Itu Masih Ada Tanah Yang Demikian Gelap Yang Nggak Nampak Ketika Tergoncang Sedikit Dengan Sedikit Tujian Maka Dia Keruh Kembali Dan Ini Bisa Terjadi Berulang Ulang Ya Seorang Arif Mengibaratkannya Ada Ribuan Kepala Naga Kepala Naga Disini Melambangkan Ego Kita Merasa Sudah Menyembelih Satu Eh Merasa Sudah Menyembelih Seratus Tapi Ternyata Masih Ada Sembilan Ratus Lagi Maka Menjadi Renungan Buat Kita Malam Jumat Ini Apa Yang Bunga Hussein Sampaikan Pada Kita Maka Dengan Apa Aku Akan Mujimu Wahai Tuhan Mudah Mudahan Dengan Keberkahan Imam Husin Salatullah Wassalamuala Dan Para Ahli Karbala Salatullah Wassalamuala Dan Nabi Yang Suci Dan Keluarganya Yang Suci Salatullah Wassalamuala Dan Keberkahan Para Syuhada Salatullah Wassalamuala Dan Para Kekasih Allah Salatullah Wassalamuala Allah Akan Menuntun Kita Memberikan Jawaban Secara Di pikiran Kita Maupun Di batin Kita Maupun Menuntun Kita Untuk Bisa Menjawab Pertanyaan Itu Dan Kita Bisa Melakukan Hijrah Atau Bertaubat Dari Kegelapan Diri Kita Menuju Sahaya Allah Wassalamuala Allah Sayyidina Muhammad Dinil Muhtar Wa Alihil Adhar Khusus Sebelum Doa Akhir Kita Kirimkan Pahala Kita Sangat Khusus Pada Saudara Saudara Kita Yang Demikian Menderita Di Palestina Mudah-mudahan Yang Syahid Mendapat Tempat Sebaik Baik Tempat Di Sisi Allah Mudah-mudahan Yang Masih Hidup Diberi Kekuatan Untuk Sabar Dan Senantiasa Bersalawat Pada Nabi Dan Keluargan Yang Suci Sholatul Assalamuala Dan Diberikan Jalan Keluaran Dan Kemenangan Yang Dekat Al-Fatiha Taswikullah Salawat Marilah Kita Tutup Majelis Yang Sangat Mulia Ini Jangan Mengirimkan Sebaik Pahala Dari Majelis Ini Kepada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Labi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Sallam Dan Keluargan Yang Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Siddiqin Para Ulama Al-Muklesin Al-Muklesin Bi Muhammadin Wa Ali Tahirin Para Guru Kita Terkhusus Allah Ya Rahim Huma Sajalal Bersata Habibna Husin Al-Habsi Habibna Skaf Al-Jufri Habibna Kaif Asegaf Habibna Rusdi Al-Aidrus Dan Guruk-guruk Kita Yang Lain Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Orang-orang Yang Kita Sayangi Dan Seluruh Percinta Nabi Dan Keluar Assalamualaikum Mudah-mudahan Melewati Masjid Ini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunekkan Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Senantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Kepada Kandang Nabi Sallallahu Dan Seluruh Kau Muminin Radiyallahu Al-Fum Al-Fum Sallallahu Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh